Intro Halo semuanya, salam setelah bagi kita semua, salam olahraga Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian Kali ini gue mampaikan kembali yaitu berita dan rumo transfer sepak bola Eropa terbaru Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya Berita pertama yaitu, Mezut Ozil, Sain Kevendor Brace atau MLS Mezut Ozil telah menegaskan bahwa dia tidak punya niatan pensiun ketika nanti meninggalkan Arsenal Dengan berharap bisa pindah ke Vendor Brace atau menyejil majolik soccer MLS di Amerika Serikat Ozil tidak lagi bermain untuk Gunner sejak Maret tahun lalu Meski dirinya fit dan bisa dipilih Dan sekarang menjadi pertanyaan apakah dia akan hengkang pada Januari atau musim panas mendatang X-Real Madrid itu terbilang fokus selama di media sosial selama menepi dari lapangan Dan menggelar sesuatu yang dijawab di Twitter pada Senin kemarin Ozil pun ditanya apakah dia masih ingin bermain ketika nanti meninggalkan klub Dan pemain 30 tahun itu memberikan jawaban yang jelas Tentu saja, ada dua negara yang ingin saya jajel sebelum saya pensiun Turki dan Amerika Serikat Jika saya pergi ke Turki, saya hanya ingin pergi ke Vendor Brace Komentar baru Ozil ini semakin menganaskan potensi kepindahannya ke Vendor Brace Saya tumbuh besar sebagai supporter Vendor Brace saat masih kecil di Jerman Setiap orang keturunan Jerman Turki mendukung sebuah tim Turki ketika mereka besar di Jerman Dan untuk saya adalah Vendor Brace Berita selanjutnya itu Sia-siakan talenta Christian Eriksen, pelatih Denmark ke Cam Inter Milan Bakti Denmark itu kesperti Jerman yang pertanyakan cara Inter Milan merakukan Christian Eriksen Ia bakal menyebut Inter Milan telah menyanyikan bakal sanggahan yang kreatif karena memasangnya di bangku cadangan Saat tersebut bahwa Inter Milan bakal membiarkan pemain transfer Denmark itu Untuk akan kaki dari GCP Meaza di jenil transfer kali ini Jerman sendiri mengaku heran dengan pati Antonio Conte yang mencadangkan bintangan tersebut Ia mengatakan Christian bermain terlalu sedikit pada 2020 Dengan dia duduk bangku cadangan, itu benar-benar menyanyikan kualitasnya Dia itu sangat-sangat bagus dan menjadi pemanas bangku cadangan Ketika saya melihat apa yang bisa dia lakukan, saya harap dan percaya Walau lebih banyak waktu bermain nantinya tahun ini Berita selanjutnya itu Juventus segera resmikan transfer pemantahan Nantes Yaitu Abdullaye Dabo Juventus akan kedatangan pemain muda Bertenaga dan bakat yang hebat dari Nantes Seperti biasa, sinyatuan melanjutkan gemarannya mencari pemain-pemain muda syarat potensi Untuk diboyang ke Turin Demi menjaga masa depan cerah klub Tari kini berterkabar jika Ben Kneri semakin mesra dan abdullaye Dabo dari Nantes Sang yang sering diketahui gemarannya beroperasi di sektor kiri serangan Namun juga bisa diturunkan di sayap kanan atau sebagai treko artista Juventus bakal menutaskan transfer dengan status pinjaman Namun ditambah opsi pembelian secara permanen Dabo sudah berdik Turin dan hari ini telah melakukan ritual tes medis dan jai medikal Sebelum resmi jatuh kepelukan Juventus Pemain berkeluarga negara Ampras ini belum genap berusia 20 tahun Dia lebih sering bermain di kampionat Ational 2 Dan belum pernah melakukan debut bersama tim utama pada musim ini Meski demikian, Juventus tetap bersekira semuanya ke Turin Berita selanjutnya yaitu AC Milan resmi lepas Le Duarte ke Istanbul, Basak Sehir AC Milan mengumumkan bahwa mereka telah resmi lepas Bekele Duarte ke klub Super League Turki yaitu Istanbul, Basak Sehir Lewat lemah resmi mereka, Milan menyebut Bahwa Duarte dilepas dan status pinjaman hingga Juni 2022 Disertai opsi pembelian permanen AC Milan dan Istanbul, Basak Sehir telah mencapai kesepakatan Atas peminjaman Leonardo Campos, Duarte, da Silva Pemain tersebut akan bergabung dengan Istanbul, Basak Sehir hingga 30 Juni 2022 Untuk sementara waktu dan opsi bagi tim Turki Untuk mendaftarkan pemen itu secara permanen Bekele 24 tahun itu tercatat hanya sempat tampil dalam sembilan laga di turun ramen resmi Di seri M9 ini sendiri Duarte hanya sekali mendapatkan kesempatan dari pelatih Stefano Pioli Untuk mengawal ini pertahanan AC Milan Berita selanjutnya itu Di taksi Real Madrid, Eduardo Campos hingga masih malu-malu kucing Bintang muda Renes itu Eduardo Campos hingga masih malu-malu kucing Setelah jadi incaran Real Madrid Ia merasa tersanjung, namun memutuskan tentang masa depannya Namun, gelandang sanggul itu akan menunggu hingga musim panas Sebelum membuat keputusan Real masa depannya Pemain berusia dalam pembasan ini telah meraih perhatian di likuan Sejak melakukan debut pada April 2019 Ia lalu dianggap sebagai satu diantara target utama Madrid Campos hingga terikat kontrak dan Renes sehingga akhir musim depan Dan diakini dihargai sekitar 44 juta pounds Namun, ia tidak terburu-buru meninggalkan Rozon Park Kecuali Real Madrid mengontak boyangnya pada perusahaan transfer musim dingin Tentu saja menyenangkan jika klub besar tertarik pada Anda Tapi saya disetat Renes Kami akan menunggu hingga akhir musim Kami akan bertemu untuk berdiskusi Dan kami akan pertimbangkan baik buruknya Kamavingga sebelumnya juga disebut-sebut Sebagai incaran Juventus dan Manchester United Kabarnya, Real Madrid akan menunjukkan Transkrip Kamavingga pada musim panas ini Setelah tahun lalu mereka irit habis-habisan Menurut AS, tim Azun Zidane sedang mencana akan tawaran Kamavingga menjelang musim depan Kamavingga diperkirakan akan pindah ke Satiago Bela Beu Musim panas lalu Namun dia setuju untuk menghabiskan satu tahun lagi di Rennes Real Madrid pun bertengah untuk membawa remaja itu ke Spanyol pada tahun 2021 Berita selanjutnya itu Di incaran Semilan, Bintang Kaburam Perancis bakal gantikan Ibrahimovic Jadi incaran Semilan, Bintang Kaburam Perancis bakal menjadi sosok pengganti Zidane Ibrahimovic di masa depan Wonderkid yang merumput bersama Kaburam Perancis itu masuk ke dalam server pemain yang dibidik ke Semilan Di Bursa Transkrip Semendingin bulan Januari ini Ia diperleksikan bisa mengatikan peran Ibrahimovic yang telah mulai menuat Laporan di Tutosport menyebutkan Jika Bintang Kaburam Perancis ini ketahui sudah menunjukkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Semilan Yang sedang mengincar sosok pengganti Zidane Ibrahimovic Pencarian itu kemudian memperoleh titik terangnya Kala Semilan berhasil menemukan Janis Antistei Wonderkid tulus yang masih menginjak usia 18 tahun Dan kabarnya memiliki kualitas permainan yang tajam berbeda Dengan para pemain yang lebih senior Janis Antistei dideskripsikan sebagai bomber muda yang memiliki fisik kekar Teknik kelabohan saat api, kecepatan, kelincahan, dan kemampuan untuk membangun serangan Kabarnya Semilan pasti merugok kocek hingga lebih dari 3 juta ponsterling Untuk bisa meneretkan Janis Antistei dari tulus di Bursa Transkrip Musim Dingin kali ini Berita selanjutnya itu Juventus pencana datangkan dengan Lucas Kamaka dari Sassuolo Juventus akan menjadi salah satu kub seri A yang disorot pada Bursa Transkrip Musim Dingin 2021 Klopp yang meraksikan stadion ini sedang berusaha untuk perebut posisi puncak Walau demikian, upaya tersebut terancam akibat permasalahan cedera Paulo Dybala Menderita cedera lutut yang berkirakan akan membuatnya absen selama 2-3 pekan Keadaan ini buat Juventus mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan pencerangan baru Gol mengabarkan, buah Jan Lucas Kamaka menjadi salah satu pemain yang dincar Juventus Pemain berusia 22 tahun itu berada di Genoa dan status pinjaman dari Sassuolo sepanjang musim ini Skamaka sudah tampil dalam 13 pertandingan dan mencetak 2 gol Mengingat Avaro Morata juga sudah mengalami permasalahan cedera Kondisi di depan dikhawatirkan oleh Andrea Pirlo Pertandingan Kopa Italia antara Juve dan Genoa pada Kamis dini hari nanti Dapat mendapatkan penentu bagi Sassuolo Maka Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya Terima kasih semuanya, salam olahraga Terima kasih semuanya, salam olahraga